Jumlah jamaah haji Indonesia yang wafat dan sudah teridentifikasi dalam tragedi Minah bertambah 1 orang. Dengan demikian jumlah jamaah haji Indonesia yang meninggal dalam tragedi Minah berjumlah 46 orang. Kepala Kantor Urusan Haji Dakar Mekah, Arsyad Hidayat, mengatakan satu lagi warga negara Indonesia korban tragedi Minah teridentifikasi atas nama Dahlia Sulaiman Hamdan, almarhumah berasal dari kloter BTH14. Arsyad Merinci, dari 46 jamaah yang menjadi korban tragedi Minah, 4 orang diantaranya adalah warga negara Indonesia yang bermukim di Arab Saudi, sementara jumlah jamaah yang terluka mengalami penurunan. Saat ini hanya ada 7 orang yang masih dirawat di rumah sakit. Hingga kini pemerintah Indonesia terus fokus mencari jamaah haji Indonesia yang belum kembali ke maktab dan melanjutkan identifikasi jenazah. Jamaah haji asal Iran yang wafat dalam tragedi Minah juga terus bertambah. Berdasarkan data terbaru, ada 226 orang yang wafat dalam peristiwa tersebut. Dikawatirkan jumlah jamaah haji Iran yang meninggal akan terus bertambah, sebab menurut Kepala Organisasi Haji Iran, Said Ohadi, jumlah jamaah Iran yang masih hilang dalam tragedi itu berjumlah 248 orang. Sementara itu ada 27 orang sedang dirawat karena luka-luka. Sebelumnya pemerintah Iran mengecam keras tragedi Minah yang menilai tragedi itu sebagai kejahatan yang dilakukan Arab Saudi terhadap para jamaah. Kecaman ini membuat hubungan kedua negara merenggang. Perwakilan pemerintah Iran yang ingin menuju Arab Saudi bahkan sulit untuk mendapatkan visa. Terima kasih telah menonton!